Subscribe, like, komen, and share. Kali ini kita akan kupas sedikit dari kisah perjuangan Tindahau. So, nonton sampai selesai ya. Tindahau, aktris cantik kelahiran kota Palembang, 14 November 1996 ini, sudah mengawali karirnya di dunia seni sejak kelas 6 SD. Banyak membintangi berbagai sinetron dan film layar lebar, membuat nama Tindahau semakin dikenal. Bundi-bundi rezeki pun semakin melempah. Beberapa film dan sinetron yang dibintangi oleh Tindahau di antaranya Surat Kecil Untuk Tuhan Ayah, Mengapa Aku Berbeda? Bawar dan Melati Aku Anak Indonesia Jangan Panggil Kue Pak Haji Serta berbagai sinetron dan film lainnya Tindahau juga menjadi pemeran utama dalam film Cinta Subuh Berpasangan dengan Rembayang Yang menjadi film perantara Yang membuat Tindah dan Rembayang semakin dekat dan menikah Di balik kesuksesan membintangi berbagai film dan juga sinetron Tapi, tahukah kamu bahwa kesuksesan yang diraih Tindahau selama ini tidaklah mudah? Tindahau pernah menceritakan perjuangannya untuk sampai di posisinya saat ini Bahwa ia harus melalui banyak ujian dan rintangan Artis hijrah ini mengatakan bahwa ia harus berjuang mengikuti ribuan casting Tindahau juga mengatakan bahwa ia pernah mengalami ribuan ledekan Bahkan ribuan fitnahan Bahkan ia juga harus bekerja dari pagi hingga ke pagi Namun, hal ini tidak membuatnya patah semangat Baginya lebih baik lelah karena bekerja Daripada lelah karena mencari kerja Kalimat ini tentu saja memperlihatkan bahwa Tindahau adalah sosok wanita pekerja keras dan pribadi Yang selalu bersyukur Hal inspiratif ini pernah ia sampaikan lewat unggahan di akun Instagramnya Bekerja di dunia seni dari kelas 6 SD sampai sekarang Mudah, tidak sama sekali Beribu casting, beribu keringat, beribu ejekan, juga beribu fitnahan Dari pagi hingga ke pagi Kepanasan dan kehujanan Lelah Terkadang, tapi satu hal yang selalu gue ingat Masih banyak sekali orang di luar sana yang sedang bekerja keras untuk bisa berada di posisiku saat ini Lebih baik lelah karena bekerja bukan? Daripada lelah karena mencari kerja Itulah inspirasi kesuksesan dari seorang Tindahau